Tiba di gedung KPK, Nabil Baswedan disambut meriah penyirik Komisi Pemberantasan Korupsi Nabil Baswedan tiba di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis, 22 Februari 2018. Nabil kembali ke tanah air dalam proses pemburuhan sambil menunggu operasi mata tahap kedua di Singapura. Pantauan Kompaskom, Nabil muncul di halaman depan lobi gedung KPK pukul 13.11 waktu Indonesia bagian Barat. Dia turun dari mobil berwarna hitam didampingi Wakil Ketua KPK Laodem Muhammad Syarif. Turun mobil, Nabil didampingi Syarif berjalan melewati barisan pegawai KPK dan masyarakat aktivis anti korupsi dan elemen masyarakat lainnya. Nabil terlihat mengenakan jas hitam, baju dalam putih, dan celana panjang biru. Nabil sempat melambai dan melempar senyum kepada awak media, sebelum bersalaman dengan para pejabat KPK yang menunggunya di depan pintu lobi KPK. Para aktivis yang terlihat datang antara lain Ketua Kontrasyerti Andriani, Ketua YLBHI Astinawati, Ketua Bidang Adevokasi YLBHI Muhammad Isnur, sejumlah anggota ICW seperti Tama S. Langkun, Donal Faris, Direktur Eksekutif LBH Jakarta Al-Hifar Yaksa, Penggawai KPK dan lainnya. Mantan Ketua KPK Abraham Samad juga terlihat mendatangi KPK. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya!